Intro Pada tanggal 4 Juli tahun 2016 Satellite Discover atau Deep Space Climate Observatory menangkap gambar bulan yang melintas di depan bumi Foto tersebut dikenal sebagai moon photobomb Bulan seolah-olah melakukan photobomb atau mengganggu pengambilan foto bumi yang sedang berpose Mirip seperti teman iseng yang tiba-tiba masuk ke frame saat orang berfoto Foto ini sebenarnya biasa saja, tidak ada yang aneh Foto seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya, yakni di tahun 2015 Bahkan sebenarnya ini sangat sering terjadi Tapi, orang-orang penganut bumi datar mencari-cari kejanggalan dari foto ini Tentu saja karena mereka tidak percaya bumi bulat, apalagi adanya satelit Yang mereka permasalahkan adalah perbandingan ukuran gambar antara bumi dengan bulan Ini adalah moon photobomb tahun 2015 Dan ini foto bumi dari permukaan bulan yang diambil tahun 1968 Satelit Discover berada di orbit lageringian point L1 Yang berada di antara bumi dan matahari Posisi ini adalah titik keseimbangan antara gravitasi bumi dan matahari Orbit L1 berjarak 1,5 juta kilometer Ini lebih jauh daripada jarak bumi ke bulan, yakni 384.400 kilometer Jadi, jika digambarkan, seperti inilah posisi satelit discover Nah, bagi kaum Flat Earth, karena jarak kameranya lebih jauh daripada kamera pada saat pendaratan di bulan Maka, seharusnya ukuran bumi lebih kecil lagi Ini bumi yang difoto dari permukaan bulan Dari jarak 384.000 kilometer Bumi terlihat kecil Ini bumi dan ini bulannya Yang ini dari jarak 1,5 juta kilometer Maka, seharusnya ukuran buminya jauh lebih kecil daripada bulan Seharusnya, ukurannya sangat kecil Imut seperti ini Begitu mungkin pikir mereka Tapi nyatanya, dari jarak yang lebih jauh Bumi yang jaraknya lebih jauh, ukuran gambarnya lebih besar Sebenarnya, hal ini sangat mudah dijelaskan Ukuran gambar dalam foto tergantung ukuran sudut atau angular size objek tersebut Semakin besar sudutnya, maka semakin besar gambarnya Ini tergantung dari jarak objek tersebut ke kamera Objek yang sama dengan jarak pengambilan gambar yang berbeda Maka, hasil fotonya juga berbeda Dalam jarak dekat, maka ukuran sudutnya besar Gambarnya akan menjadi besar Dalam jarak jauh, ukuran sudutnya kecil Objeknya akan kelihatan kecil Ini foto bula yang sama dalam jarak yang berbeda Demikian juga dengan dua objek yang berbeda ukuran dan berbeda jarak Ini bula A dan bula B Bula A lebih kecil dan bula B lebih besar Jika kamera berada dekat dengan objek A Maka, sudut yang dibentuk oleh objek A Akan lebih besar daripada sudut terhadap objek B Akibatnya, bula A akan terlihat lebih besar daripada bula B Tetapi, jika posisi kamera lebih jauh Sudut bula B kini menjadi lebih besar Maka, di dalam foto, objek B akan tampak lebih besar Penjelasan sederhana ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan kedua foto ini Tetapi, saya tidak yakin penganut Flat Earth mampu memahami nalar sederhana tersebut Maka, langsung saja kita praktekkan Ini ada dua bula Ini mewakili bumi dan yang kecil ini bulan Bula ini kita letakkan seperti ini Seperti jarak bumi dan bulan Sekarang, jika kamera berada di bulan Atau sangat dekat dengan bulan Maka, ukuran bumi akan relatif lebih kecil daripada bulan Mirip seperti foto ini Tetapi, kalau kita jauhkan kameranya Ini seperti posisi satelit discover Maka, kita bisa lihat perbandingan kedua bula itu berubah Bula yang belakang atau yang mewakili bumi Kini tampak lebih besar Sama seperti foto ini Jadi, ini seharusnya sudah bisa difahami Tapi, mungkin masih ada yang ngeyel Kalau misal kita mengabaikan bulannya Mengapa foto bumi di satelit yang jauh justru ukurannya lebih besar? Sekarang saya beritahu Ada fitur pada kamera yang disebut zoom Terima kasih Sekarang, kita bahas kejanggalan yang lain Setidaknya, kejanggalan menurut mereka Mengapa bulan di foto ini terlihat gelap? Padahal, permukaan bulan tersebut menghadap matahari Seharusnya, terkena sinar matahari Dan terlihat terang seperti bulan purnama Jawabannya, ini sebenarnya bulannya terang Tetapi, buminya jauh lebih terang Karena keduanya sama-sama terkena sinar matahari Aperture atau bukaan kamera Menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh bumi Ini, agar gambar bumi tidak overexposure Akibatnya, bulan jadi terlihat gelap Seberapa terang benda-benda yang memantulkan sinar matahari Tergantung seberapa besar tingkat pemantulan permukaan benda tersebut Tingkat pemantulan ini disebut sebagai albido Semakin besar albido, maka semakin terang benda tersebut Albido bumi adalah 0,37 Sedangkan albido bulan adalah 0,12 Sehingga, dari luar angkasa Bumi akan terlihat jauh lebih terang dan bercahaya dibandingkan dengan bulan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!